Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sekarang menggunakan kurikulum 4.18 Jadi ada satu mata pelajaran yang digabukkan menjadi satu yang biasa disebut dengan pembelajaran tematik Jadi kita juga harus memotarkan secara terkredit Yang pertama adalah kompetensi IT Kompetensi IT atau biasa disebut dengan KI adalah jabaran dari SKL Apa sih SKL itu? Ya, SKL adalah standar kompetensi lulusan yang harus ditempu dan juga dikuasai oleh siswa Kompetensi IT dibagi menjadi 4 aspek Aspek yang pertama yaitu aspek spiritual KI2 yaitu tentang aspek sikap sosial KI3 yaitu tentang pengetahuan KI4 yaitu tentang aspek keterampilan Nah, berikut ini adalah contoh dari kompetensi IT Yang kita ambil dari buku guru kelas 6 Tema 4 Yang kedua yaitu tentang kompetensi dasar Kompetensi dasar atau biasa disebut dengan KD Adalah jabaran dari kompetensi IT Itu tadi yang pertama tadi Nah, dalam merumuskan atau memetakan kompetensi dasar Kita harus memperhatikan 4 prinsip Prinsip yang pertama yaitu meluas Jadi, peserta didi yang mendapatkan kesempatan Untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan dan juga keterampilan Saat pembelajaran berlangsung Prinsip yang kedua yaitu prinsip seimbang Jadi, kompetensi tersebut dapat dicapai oleh peserta didi Dengan alokasi wawah yang telah dibutuhkan Jadi, pembelajaran bisa menjadi lebih efektif Prinsip yang ketiga yaitu tentang relevan Jadi, antara kompetensi itu Kompetensi yang satu dan kompetensi yang lainnya Yaitu memilih saling keraikan Yang keempat yaitu prinsip perbedaan Jadi, kompetensi itu mungkin berbeda-beda Jadi, siswa itu dapat mengetahui dan juga dapat membedakan Apa saja sih, apa yang akan dipelajari saat pembelajaran nanti Yang selanjutnya, kita masuk pada syarat-syarat Syarat yang pertama yaitu harus menuju kepada perubahan tinggal laku siswa Syarat yang kedua yaitu harus mencerminkan tinggal laku siswa Tinggal laku operasional dengan menggunakan kata-kata kerja operasional Seperti menjelaskan, menerciptakan, norsanakan, menunjukkan, dan juga Jangan yang ketiga yaitu haruslah mengandung makna dari materi rokok yang diajarkan Yaitu kompetensi itu dan inti itu tadi Nah, di samping ini adalah contoh kompetensi dasar yang kita ambil dari buku kelas 6, tema 4 Baik, yang selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan tentang indikator Jadi, indikator itu merupakan jabaran dari kompetensi dasar Yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku Baik itu, sikap, pengetahuan, atau keterampilan yang bisa diukur Dan indikator ini dikembangkan dengan menyesuaikan masa pelajaran Dan tingkatan jenjang pendidikan Ciri-ciri indikator yang pertama konsisten dengan kompetensi Jadi, indikator itu harus konsisten dengan standar kompetensi Tidak bisa kalau standar kompetensinya seperti A, terus indikatornya B itu tidak boleh Nah, ciri-ciri indikator yang kedua yaitu tertulis dengan jelas Jadi, indikator itu harus jelas Tidak bisa bertele-tele Atau bahasanya terlalu ribet, terlalu rumit Nah, ciri-ciri indikator yang ketiga yaitu dapat diukur Jadi, indikator ini itu jelas apanya yang diukur Apa, entah itu sikap dari siswanya Atau pengetahuan siswa Ataukah itu keterampilan dari siswa yang diharapkan untuk adanya perubahan Seperti itu Nah, ciri-ciri indikator yang keempat yaitu Sesuai dengan kenyataan Jadi, dalam menentukan indikator ini Itu harus sesuai dengan kenyataan Sesuai dengan kemampuan siswa Sesuai dengan kebutuhan siswa Jadi, dalam indikator itu bisa dilakukan oleh siswa Tidak bisa kalau indikator itu hanya sebuah hayalan Atau angan-angan dari guru saja Tapi tidak memperhatikan bagaimana minat dan kebutuhan siswa Yang akhirnya nantinya dalam indikator itu tidak bisa dijalankan Atau tidak bisa dilakukan Nah, ciri-ciri indikator yang kelima yaitu Tingkat sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik Jadi, dalam menentukan indikator ini Itu biasanya disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik Tingkat kemampuan peserta didik itu sampai mana? Nah, indikator itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik Ciri-ciri indikator yang keenam adalah Dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan Jadi, dalam mengembangkan indikator itu Kita harus memperhatikan waktu yang ditentukan itu Sampai seberapa lama Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan Tentang pemetaan tema Apa itu pemetaan tema? Pemetaan tema adalah kegiatan untuk menelaah kompetensi-kompetensi Untuk memperoleh semua gambaran kompetensi yang akan diajarkan Nah, yang selanjutnya yaitu Pemetaan tema KI, KD, dan indikator Tujuan dari adanya pemetaan tema KI, KD, dan indikator Itu adalah untuk mempermudah melihat hubungan dari Setiap pembelajaran Serta kompetensi yang saling melengkapi dalam pembelajaran tersebut Nah, ada beberapa cara yang dilakukan untuk memetakan tema Yang pertama, yaitu Sesuai dengan mata pelajaran Yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar Dan cara yang kedua, yaitu Melakukan kerjasama dengan peserta didik Atau agar sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik Jadi, ketika guru akan memetakan tema Guru itu harus mengetahui Bagaimana minat dan kebutuhan siswanya Agar guru juga bisa melakukan pemetaan tema dengan baik Nah, yang selanjutnya Yaitu kriteria dalam mengembangkan tema Ada tiga kriteria dalam mengembangkan tema Yang pertama, minat siswa Seperti apa minat siswa itu? Guru itu harus mengetahui Bagaimana minat siswanya Nah, yang kedua, yaitu Minat guru Minat guru ini disesuaikan dengan Kebutuhan sekolah, materi pelajaran, dan proses pembelajaran Dan kriteria yang ketiga, yaitu Kebutuhan peserta didik Jadi, guru itu harus mengetahui Bagaimana kebutuhan peserta didik Entah dilihat dari lingkungan Atau Kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang lain Selanjutnya adalah menetapkan jaringan tema Nah, jaringan tema adalah sebuah pola hubungan antara tema tertentu dengan subkokoh bahasan yang diambil dari berbagai mata pelajaran terkait Nah, tujuan dari dibentuknya jaringan tema ini adalah Peserta didik diharapkan mampu memahami satu tema tertentu dengan melakukan pendekatan interdisiplin, berbagai ilmu pengetahuan, dan juga untuk membiasakan peserta didik mampu berpikir secara integratif dan holistik Yang kedua adalah prinsip dan kriteria jaringan tema Nah, dalam menentukan sebuah tema perlu menekankan kepada beberapa prinsip Di antaranya adalah Yang pertama, memperhatikan lingkungan terdekat Yang kedua, tema dipilih dari yang termudah menuju yang tersulit Yang ketiga, tema dipilih dari yang paling konkret menuju yang paling abstrak Yang keempat, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik Dan yang kelima, ruang lingkung tema harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik Termasuk minat, kebutuhan, dan juga kemampuan dari peserta didik itu sendiri Yang ketiga adalah kriteria jaringan tema Suatu jaringan tema dapat dikatakan baik apabila sudah memenuhi beberapa kriteria Di antara kriteria tersebut antara lain Yang pertama, ada simple Jaringan tema dibuat dengan tujuan untuk memudahkan penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan Yang kedua, sinkron Jaringan tema terdiri atas dua komponen utama Yaitu tema pengikat dan materi-materi yang memiliki cakupan ke dalam tema tersebut Untuk menyusun jaringan tema yang baik Maka hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan adalah Sinkronisasi antara tema dan materi-materi yang dijaring di dalamnya Yang ketiga, logis Antara tema dengan materi harus memiliki keterkaitan yang logis Hal ini menandakan bahwa yang dijaring betul-betul merupakan bagian dari tema Sehingga tidak dibutuhkan tema-tema yang lain untuk menjaring materi tersebut Yang keempat adalah mudah dipahami Sebuah jaringan tema dapat dikatakan baik apabila jaringan tema tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh semua orang Sehingga siapa saja dapat menyusun dan mengembangkan pembelajaran tematik dengan berpegang pada jaringan tema tersebut Yang kelima, kemenarikan Tema yang dipilih hendaknya dapat menarik dan sesuai dengan minat anak Sesuai tingkat perkembangan anak dan bersifat konkret Dan yang keenam adalah terpadu Tema serta materi pembelajaran diikat oleh kesamaan substansi yang ingin disampaikan kepada peserta didik Maka dari itu, dalam pembuatan sebuah jaringan tema Asas keterpaduan antara tema dan materi tidak dapat diabaikan Diharapkan pembuatan jaringan tema ini bisa memberikan gambaran keterpaduan antara tema dan materi yang menjadi satu bagian utuh Yang mana hal itu akan dikembangkan menjadi sebuah skenario pembelajaran tematik Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan jaringan tema Nah, pembuatan jaringan tema memiliki langkah-langkah tertentu dalam membuatnya Nah, berikut ini adalah langkah-langkah tersebut Yang pertama adalah dengan menentukan terlebih dahulu temanya Nah, dalam menentukan tema ada dua cara Caranya pertama dengan mempelajari kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang terdapat pada masing-masing mata pelajaran Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai Nah, caranya kedua adalah dengan menentukan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan Untuk menentukan sebuah tema Nah, di sini guru bisa bekerja sama dengan peserta didik Sehingga tema yang dipilih bisa sesuai dengan minat dan juga kebutuhan peserta didik Yang kedua adalah mencatat atau menandai materi-materi yang telah masuk Dan juga sesuai dengan tema-tema yang telah ditentukan Yang ketiga, mengelompokkan materi-materi yang sudah diinventarisasi ke dalam rumpun mata pelajarannya masing-masing Dan yang keempat, menghubungkan materi-materi pada pengelompokan rumpun mata pelajaran ke dalam tema Yang terakhir adalah contoh jaringan tema Nah, di sini kami memberikan contoh berupa jaringan tema kelas 6 MI atau SD Nah, berikut contoh jaringan temanya Terima kasih telah menonton!